Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas sedikit hal yang berbeda ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Launchpad. Kira-kira tips and trik apa sih untuk Launchpad sendiri dan mungkin bagaimana sih cara kita mengikuti Launchpad ya. Secara overall, kita akan coba membahas introduction dari Launchpad. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. Thank you semuanya. Kita akan langsung masuk aja untuk Launchpad. Launchpad sebenarnya ini hampir, kalau untuk sekarang ya, kita lihat. Hampir banyak setiap exchange itu ada program ya, program Launchpad. Mungkin namanya sedikit berbeda-beda ya, namanya PrimeList, Launchpad ataupun yang lainnya lah gitu ya. Kita mungkin di Binance ada, di Kraken harusnya ada, KuCoin, Huobi ada, di Bybit ada. Nah kira-kira Launchpad itu apa sih? Launchpad itu intinya adalah proyek crypto baru yang belum launching, yang belum ada tokennya gitu ya. Dan baru aja mau launching di exchange besar gitu ya. Itu kira-kira program Launchpadnya sendiri. Dan apa sih ciri khas Launchpad sendiri ya. Ini saya ada ciri khasnya. Salah satu contohnya saya ambil aja Bybit aja ya, kita ambil Bybit. Salah satu contohnya, Bybit sendiri ini punya Launchpadnya sendiri untuk Bybit ya. Nanti mau kita bahas juga kira-kira bagaimana sih cara kita mengikuti Launchpad misalnya di Bybit. Untuk Bybit, Launchpadnya mungkin hampir setiap minggu kayak ya. Setiap minggu atau setiap dua minggu pasti ada token-token baru. Ini kan token-token yang baru listing, yang sebelumnya belum ada available di exchange manapun. Dan sekarang ini baru available misalnya di beberapa exchange, contohnya Bybit karena adanya Launchpad seperti ini ya. Nah, ciri khas dari Launchpad sendiri adalah biasanya pada saat kita mengikuti Launchpad, itu harga yang kita dapatkan adalah harga yang murah gitu. Harganya itu bener-bener murah banget karena itu initial coin offering istilahnya. Jadi belum ada di exchange, jadi murah banget. Pada saat dia launching, itu harganya langsung bisa naik ratusan persen ataupun sampai ribuan persen. Kalau kalian nggak percaya, mungkin nanti kita bahas secara teknikalnya deh. Mungkin kita bahas secara teknikalnya aja langsung. Misalnya kita ambil nih, Launchpad Bybit yang sudah berjalan, si SIS. Symbiosis, kalau tidak salah ya, Symbiosis. Nah, ini kita misalnya lihat dari exchange-nya di Bybit ya, SIS. Di sini kita ambil SIS, mana? Nah, kita lihat secara grafiknya untuk Symbiosis. Nah, ini aja dia baru launching di tanggal 2 Desember. Kita bisa perhatikan secara grafiknya sendiri. Untuk harga awalnya, itu harganya sekitar berapa nih? Harganya awalnya sekitar 1 dolar. Lownya 1 dolar. Tapi kalau teman-teman bisa perhatikan, pada saat dia launching, ini dia naik sampai 7 dolar. 7,33 dolar sepertinya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia mengalami kenaikan sekitar berapa persen nih? Sekitar 621 persen dalam 1 hari. Dan biasanya memang ciri khas Launchpad itu seperti itu. Kita mendapatkan di harga yang murah. Pada saat harganya naik, di sini banyak orang jual juga gitu ya. Lalu misalnya kita ambil satu contoh lagi, misalnya Pintu ya. PTU, Pintu Token. Ini juga contoh yang baru juga. Kita misalnya cek di sini, PTU USDT ya. Pintu Token. Kita bisa perhatikan juga pada saat dia launching. Ini luar biasa sih untuk Pintu Token sendiri ya. Pada saat launching ya. Ini awalnya dia di sekitar berapa nih? 0,2 dolar. Awalnya 0,25 dolar. Kalian bisa perhatikan di sini ya, low-nya. 0,25 cent. Pada saat launching, ini Pintu Token naik sampai berapa nih? Ini kita pakai logaritmic chart aja ya. Nah, kita lihat dia naik sampai ke 30 dolar. Jadi ini naik berapa persen pada saat dia naik? Ini Pintu Token naik sampai sekitar 11.400%. 11.400%. Ya, memang setiap launchpad itu pasti ada perbedaannya. Tapi biasanya rata-rata setiap kali launch itu bakal naik. Mungkin ratusan sampai ribuan persen gitu ya. Ini 11.000 termasuk tinggi juga. Sebenarnya ya. Apakah bisa jual pada saat ini? Ya, bisa sebenarnya. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ternyata terdaftar di launchpad atau mendapatkan tokennya istilahnya, kalian harus cek lagi. Kira-kira ini sudah bisa di-treatnya itu kapan gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan juga. Karena biasanya kita bisa perhatikan, ini dalam satu jam atau beberapa jam pertama ini biasanya ada kenaikan. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana sih cara mengikuti launchpad kalau teman-teman yang tertarik dengan hal itu gitu ya. Sebenarnya kalau untuk di Bybit, jadi setiap exchange berbeda. Tapi saya coba jelaskan di Bybit. Kalau di Bybit ini, itu menggunakan, bisa dibilang, exchange tokennya Bybit ya. Yaitu namanya BitDAO atau BIT. Dan ini teman-teman, bagaimana cara ikutnya sebenarnya cukup mudah. Teman-teman hanya membeli BitDAO. Kalau nggak salah ada minimal ya. Kalau nggak salah itu sekitar 50 BitDAO. Jadi kalian beli 50 BitDAO, kalau harganya 2 dolar, misalnya sini 1,95 dolar, berarti itu sekitar 150, berarti sekitar 100 USDT lah. Atau sekitar 100 USDT gitu ya. Secara kita overview untuk BitDAO sendiri ya. BitDAO ini, sebenarnya ini dari Bybit, tapi ini separate entity. Jadi bukan seperti di dalam organisasi yang sama gitu. Jadi ini agak, timnya agak terpisah lah istilahnya ya. Untuk BitDAO dan Bybit. Nah untuk BitDAO, BitDAO sendiri kita tahu ini DAO. DAO itu singkatan dari Decentralized Autonomous Organization. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman tanya, siapa yang ketuanya BitDAO? Siapa intinya? Itu nggak ada. Karena memang ini decentralized gitu ya. Every bit counts. Treasury balance-nya, di sini kita lihat ada 2,7 bilion ya. Ini cukup tinggi. Partner contribution-nya, nah kalau misalnya yang cukup menarik dari BitDAO, ini kita nggak usah terlalu membahas bagaimana secara ekosistem yang bekerja ya. Tapi yang saya mau lihat ini dari partner-nya juga. Partner BitDAO ini juga cukup sudah lumayan. Kita bisa lihat ada Peter Thiel, ada SushiSwap, Bybit, Pantera Capital, Matic, ada Dragonfly Capital. Ini bisa dibilang ya capital-capital besar. Gitu ya. Jadi partner-nya udah partner yang ternama juga. Dan secara fundamental bagaimana untuk BitDAO? Kalau misalnya kalian hold BitDAO aja, kalian sudah bisa mendapatkan ini. Jadi ini bisa dibilang salah satu features atau kegunaan dari BitDAO sendiri ya, token BIT. Untuk introduction, bagaimana sih BitDAO? Ini kita lihat dari white paper ya. BitDAO aims to support builders of the decentralized economy. It is an open platform for proposals that are voted upon by Bit token holders. Jadi ini yang akan, BitDAO ini kan tadi kita sudah bilang, dia adalah suatu DAO. Artinya adalah apa? Artinya setiap keputusan di dalam BitDAO ini, ini akan ditentukan oleh komunitas. Komunitasnya siapa? Komunitas yang para token holder dari BitDAO. Semakin banyak kalian hold, semakin banyak voting powernya juga. Dan kita bisa lihat dari sini, BitDAO is supported by Peter Thiel, Founders Found, Pantera, Dragonfly, dan lain-lainnya. Dan by Bit juga. Jadi bisa dibilang ini, secara backup cukup kuat. Bukan cukup kuat sih, memang udah kuat gitu ya. Kalau kita perhatikan lagi, yang menariknya dia juga ada partner dengan Bybit kan, Bybit pledge. Di sini kita lihat, Bybit has pledged to contribute 2.5 BPS of futures trading volume to BitDAO treasury. BPS ini berarti sekitar 0,025%. Jadi setiap kali ada trading volume-nya cukup tinggi di situ, Bybit akan contribute ini untuk ke BitDAO treasury-nya. Jadi makin lama pasti semakin exchange Bybit berkembang, BitDAO juga akan berkembang secara treasury-nya. Jadi bisa dibilang ini win-win solution untuk mereka berdua, BitDAO maupun Bybit. Terus kita mau lihat dari apa lagi ya, kita mau lihat dari bagaimana sih cara mengikuti ini launchpad-nya ya. Ini kalau saya buka, misalnya kalian buka Bybit launchpad di website ataupun di aplikasinya juga bisa ya, kalian download aja. Nanti link-linknya saya kasih di deskripsi ya untuk teman-teman. Linknya pakai daftar, pakai saya nanti ada bonusnya. Lalu kalau kalian buka, learn more, klik learn more. Nah ini kalian bisa perhatikan bahwa baca ininya, terms and condition-nya, kira-kira syarat dan ketentuannya apa. Yang paling penting adalah pada saat dia punya period sudah mulai, period untuk menghitungnya sudah mulai gitu ya, countdown sudah mulai, ini kalian harus sudah hold token Bit-nya. Nah kalian hold token Bit, must be equal to or greater than 50. Jadi harus di atas 50. Dan ini harus kalian, ini juga ya, bukan berarti kalian dapat, kalian hold token 50 Bit DAO, artinya kalian mendapatkan alokasi yang banyak, nggak seperti itu. Jadi ini semakin banyak kalian hold Bit-nya, semakin banyak juga alokasi kalian untuk launchpad-nya gitu. Jadi kalau kalian hanya punya 50 Bit DAO, ya dapat, tapi mungkin hanya sedikit gitu ya. Kira-kira seperti itu, itu harus kalian perhatikan juga. Secara timeline ini perhatikan, dan launchpad yang tadi kita bilang, kegunaannya apa ya. Bybit sendiri, kalau teman-teman yang belum familiar dengan Bybit, Bybit sendiri adalah exchange yang lagi growing juga sih kalau menurut saya ya. Dan dia lagi expand juga di Southeast Asia, khususnya di Indonesia, maupun juga di Vietnam gitu ya. Saya ada video khusus untuk Bybit, kalau teman-teman yang mau menggunakan Bybit. Nanti saya link-in juga di deskripsi, dia ada spot trading, ada futures trading, awalnya itu derivative trading, sekarang ada launchpad, bahkan secara staking-nya juga, dia udah ada flexible staking. Ini kalian bisa staking, kalau teman-teman yang suka tanya, exchange siapa yang bisa staking? Salah satunya ini Bybit juga bisa ya. Kita lihat staking stablecoin, Ethereum, Bitcoin, USDC, dan lain-lain. Ada dual asset mining, DeFi mining, maupun launch pool. Nah, secara tips aja ya, ini saya mau kasih lihat tipsnya. Nah, secara tips, kalau misalnya teman-teman yang mengikuti launchpad, misalnya kalian sudah mendapatkan token alokasi, kalau saran saya sih lebih baik, kalian tuh bersiap-siap jamnya, karena biasanya dia launchpadnya ini naik, apakah ada possible dia naik lebih tinggi lagi? Yes, ada, tapi kemungkinan besarnya, biasanya tuh setelah launchpad, dia akan naiknya tuh cukup tinggi, kayak ada bus gitu, ada roketnya sendiri, karena volumenya tiba-tiba melejit gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman, take profit dulu gitu ya. Kalau ternyata memang kalian perhatikan, wah ini fundamentalnya bagus, dan kalian tertarik beli, nanti belinya itu bukan pada saat dia launchpad gitu, belinya pada saat harganya sudah sedikit sideways. Misalnya ini kita lihat pintu, pintu sudah sideways, di sekitar 1,5 dolar, nah itu baru mungkin bisa kita beli gitu ya, jadi kita tunggu dulu. Pada saat dia naik, kita diamin dulu, mungkin tunggu sekitar 1 minggu atau beberapa hari, tunggu tokennya turun, tunggu tokennya menemukan where value-nya, atau harga aslinya lah kira-kira ya. Oke, harga aslinya ditemukan, baru kita bisa melihat level belinya di berapa. Kira-kira seperti itu, kalau teman-teman yang tertarik beli token-token yang baru seperti ini ya, dan belum bisa mengikuti launchpad. Kira-kira seperti itu aja sih, untuk overview teman-teman, untuk buy bid, dan juga bid-down, dan juga launchpad lah. Semoga teman-teman mendapatkan hal yang baru juga, dan itu saja, see you in the next video, and bye-bye.